Banyak anak-anak yang mau sih dasyat pelayanan, mendoakan sesama, belajar firman Tuhan dalam intu Alkitab. Luar biasa tetapi dalam kesehariannya yang orang lain tidak lihat, ia tidak mau meninggalkan cara hidup duniawi. Itu mengapa? Dikata hidup saya beri tanda kutip. Karena apa? Ini orang salah paham. Tidak mungkin sesungguhnya orang mau melayani, memberikan hidup tapi tidak mau meninggalkan dosa. Catat ini baik-baik, tidak ada di slide saya kalau Anda mencatat. Kalau kita mau dipisahkan untuk, kita harus mau dipisahkan dari. Kalau kita mau dipisahkan untuk kemuliaan Tuhan, kita harus mau dipisahkan dari dosa. Ini saya sebut sisi Ani Kristen gagal paham. Dipikir di surga kalau ada timbangan dengan performance kita, pelayanan kita. Wow performance-nya bagus, pelayanannya bagus, dosanya cuma segini. Yaudah masuk, ngaco teman-teman ya. Kalau kita punya pikiran seperti itu, mari kita bertobak.